Selamat pagi, teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di kegiatan pembelajaran bahasa Sunda. Untuk pertemuan yang kejahatan hari ini, kita akan melakukan penilaian harian. Teman-teman, Ibu Ratna harapkan teman-teman bisa fokus mengikuti kegiatannya ya teman-teman. Ketika ada Ibu Bapak Guru yang sedang menyampaikan informasi, tugasnya teman-teman adalah mendengarkan. Pastikan teman-teman duduk di posisi yang baik, disiapkan dulu alat tulisnya, dan mendengarkan informasi yang disampaikan. Pastikan teman-teman berbicara yang bermutu, gunakan zoom-nya atau screen-nya dengan baik ya teman-teman ya. Yang masih megang mainan, yang masih main-main, silahkan berhenti dulu, fokus dulu untuk belajar ya. Oke, terima kasih. Oke, before our study. Saat acan diancar, kita ngaduah lah sare-reya sebelum kita mulai kegiatan belajarnya, kita berdoa dulu bersama-sama. Angga siap ngaduah? Siap. Kuratna belum dengar. Angga siap ngaduah? Siap. Hayu urang ngaduah, panangan kurang ayah dua, Ramona lima lima, diangkat dua nana. Hayu urang ngaduah. Maduah, satu acan diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbididni' ilman warazukimu tamat. Artinya, tambahkanlah ilmu kepada aku, dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Mudah-mudahan kegiatan pembicaraan kita akan diberikan pelancaran ya teman-teman ya. Amin. Silahkan teman-teman sekarang boleh siapkan alat tulisnya. Boleh ditulis jawabannya aja nanti di kertas selembar, atau di buku tulis ya teman-teman ya. Atau buratnya juga sudah upload soalnya di Google Classroom. Teman-teman juga bisa lihat soalnya di Google Classroom. Kalau memang ada printer di rumahnya juga soalnya. Dan langsung dijawabkan kertas soalnya ya teman-teman ya. Sekarang silahkan teman-teman tuliskan dulu identitasnya di lembar jawabannya teman-teman. Boleh di buku tulisnya atau boleh di kertas. Untuk menulis jawaban teman-teman ya. Silahkan teman-teman tuliskan dulu nama dan kelompoknya. Nama. Di buku tulis, Bu. Ya, boleh di buku tulis, boleh di kertas selembar. Atau kalau teman-teman mau print soalnya juga boleh di kertas soalnya. Soalnya ibu Ratna upload di Google Classroom ya. Ibu Ratna juga sudah share ini ke Bu Eka dan Bu Fani. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu di share di grup WA. Teman-teman isi dulu identitasnya ya. Di isi nama dan juga. Terima kasih. Tunggu ina. Silahkan tuliskan identitasnya. Silahkan tuliskan. Karena ina. Kita. Mungkin nih kamu. Ayo. Saya penuh. Ayo. Teman-teman, untuk penilaian dinapang aja 2, soalnya ayah 20, anu kudu diisi, teman-teman semua. Teman-teman harus mengerjakannya dengan teliti ya teman-teman ya. Pastikan tidak ada nomor yang terlewat saat menjawab soal. Pastikan semua soalnya dijawab ya teman-teman ya. Nah, di soal yang buratnya tuliskan ini ada soal cerita yang teman-teman menjawabnya harus membaca ceritanya terlebih dahulu. Kemudian baru teman-teman bisa menjawab pertanyaannya. Dari nomor 1 sampai nomor 7, ini teman-teman jawab berdasarkan cerita. Kemudian ada juga soal tentang pangasep ya teman-teman ya, atau kegemaran. Kemudian teman-teman di sini diminta untuk menyusun kata, atau teman-teman diminta untuk menyusun kalimat dari kata-kata yang sudah tersedia dari nomor 11 sampai nomor 15. Kemudian teman-teman juga diminta untuk menjawab bagian 3, nomor 16 sampai 20, sesuai dengan perintahnya teman-teman ya. Di lembar berikutnya, Ibu Ratna juga sudah tuliskan terjemahan. Tutan, boleh fokus mendengarkan dulu ya. Terima kasih. Kemudian di bagian selanjutnya, Ibu Ratna juga sudah tuliskan dalam bahasa Indonesia nih teman-teman terjemahan. Jadi kalau nanti ketika nanti teman-teman selama 40 menit Zoom ini belum selesai, nanti teman-teman bisa mengerjakannya lagi. Dan teman-teman kalau kesulitan bisa lihat terjemahannya teman-teman karena Ibu Ratna di bawahnya juga sudah tuliskan dalam bahasa Indonesia. Tapi teman-teman tetap menjawabnya dalam bahasa Sunda ya teman-teman ya. Nah, kita mulai dari soal yang pertama kita silakan teman-teman yang baru bergabung silakan tuliskan dulu nama dan kelompoknya di kertas jawabannya. Kemudian kita akan memulai mengerjakan. Kita akan membaca cerita dulu untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 7 ya. Ibu Ratna akan bantu bacakan. Teman-teman boleh perhatikan, boleh lihat di screennya, dengarkan dengan baik ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 7. Judul ceritanya Main Sapintrong. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bu Ratna akan bacakan dalam bahasa Indonesia-nya ya teman-teman ya. Soalnya judulnya Main Sapintrong. Main Sapintrong itu artinya main lompat tali teman-teman. Siang hari setelah pulang sekolah Santi, Tuti, Wati main bersama kita main di depan rumah dengan anak-anak Yusan pasti seru. Kata Wati ke Santi. Ayo jawab Santi. Nani, Tuti, sini cepat. Mau ikut main lompat tali tidak? Panggil Wati. Tentu saja, jawab Nani, jawab Nani dan Tuti bersamaan. Ayo kita hom pimpah, kata Santi. Kemudian mereka hom pimpah bersama-sama. Hom pimpah alaihim gam breng. Telapak tangan Santi dan Nani nangkup. Nangkup itu seperti ini ya teman-teman ya. Yang hitam yang di atas menghadap ke bawah. Kemudian telapak tangan Wati dan Tuti nangkup. Nangkup menghadapnya ke atas seperti ini. Berarti putihnya di atas. Beritnya suaranya kecil. Oh iya. Diulangi ya. Telapak tangan Santi dan Nani nangkup. Nih menghadap seperti ini ya ke bawah ya. Kemudian telapak tangan Wati dan Tuti nangkup. Seperti ini menghadap ke atas. Artinya Santi pasangannya dengan Nani. Wati pasangannya dengan Tuti. Yang main dulu Santi dan Nani. Wati dan Tuti memegang karet. Nah ini alat yang digunakan untuk main sapintrong atau lompat tali itu namanya karet. Prak-prak bunyi karet. Yaitu karet yang diayunkan ke atas. Santi dan Nani lompat ke karet yang sedang diayunkan. Kalau Wati dan Tuti yang memegang karet menyanyikan lagu bersama. Kalau Nani dan Santi gagal melompat di tali. Pemainnya diganti. Nani dan Santi mengayunkan sambil bernyanyi. Wati dan Tuti giliran melompat. Nah sekarang teman-teman jawab pertanyaannya. Nomor 1 sampai nomor 7. Berdasarkan cerita yang tadi ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan yang pertama. Santi, Nani, Tuti, Jengwati, Ulin, Babarengan, Sangges, titik-titik. Teman-teman yang menuliskan jawabannya di kertas cukup menulis jawabannya saja ya. Soalnya teman-teman tidak perlu tuliskan. Untuk soal nomor 1. Santi, Nani, Tuti, dan Wati main bersama setelah titik-titik. Teman-teman bisa lihat lagi nih. Kapan mereka tadi bermainnya. Buatnya berkecil ya. Supaya nanti teman-teman bisa lihat teks yang di atasnya. Nah ini. Teman-teman bisa lihat lagi teksnya. Kapan Nani, Wati, sama Santi main bersama-sama. Kemudian nomor 2. Santi, Jengbatura, Nana, main naon. Santi sama teman-temannya. Dia tadi main apa ya? Silahkan teman-teman jawab nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1. Santi, Nani, Tuti, dan Wati main bersama-sama setelah titik-titik. Kemudian yang kedua. Santi, Nani, dan teman-temannya main apa ya? Nani, dan teman-temannya main apa ya? Terima kasih. 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 Siapa pasangan cantik dan yang nomor lima siapa pasangan tuti. Terima kasih. 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 kelas rumah lagi ya soalnya ya. Oke, nomor delapan, teman-teman perhatikan gambarnya. Tuh, Edo dan teman-temannya sedang bermain apa di lapangan. Yang ke sembilan, babarengan memiliki arti dalam bahasa Indonesia itu artinya apa ya babarengan itu. Kemudian nomor sepuluh, dari orang main kaleci yuk. Tuh, kalimat di atas merupakan kalimat apa. Kemudian untuk nomor sebelas sampai dengan nomor lima belas, teman-teman diminta untuk menyusun kalimatnya menjadi kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang benar. Nomor sebelas, diajar baru da ke sunda bahasa. Nih, belajar anak-anak sedang sunda bahasa. teman-teman susun menjadi kalimat yang benar. Di sini kata-katanya sudah tersedia. Teman-teman tinggal menyusunnya menjadi kalimat yang benar. Nomor dua belas, ker maca indra buku. Sedang membaca indra buku. Tiga belas, Gani nyokok kebon jangkrik ker di. Gani mengambil kebon jangkrik sedang di. Nomor empat belas, ulah baju ulin sekolah dipakai. Jangan baju main sekolah dipakai. Nomor lima belas, Aaya di kelas sekolah SMP dua. Aaya di kelas sekolahnya SMP dua. Nomor sebelah sampai nomor lima belas, silakan teman-teman sustun kalimatnya menjadi kalimat yang benar. satu. Tidak teman-teman tTV maka semuha ketika sepuluh 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 Kita ulangi dari nomor 8 ya teman-teman ya Untuk nomor 8, perhatikan gambar di bawah Edo dan teman-temannya sedang bermain titik-titik di lapangan Permainan apa nih yang sedang dimainkan oleh Edo dan teman-temannya Nomor 9, Babarengan Ngebogaan Harti Nyaeta Babarengan memiliki arti yaitu titik-titik Nomor 10, dari orang main kaleci Kalimat diluhur mengerupakan kalimat Kalimat di atas merupakan kalimat Nah kalimat apa nih namanya nih Nomor 11 sampai nomor 15 Teman-teman susun kata-kata yang tersedia menjadi kalimat yang benar Untuk nomor 11, diajar anak-anak sedang bahasa Sunda Nomor 12, sedang membaca indra buku Nomor 13, Gani mengambil kebun jangkrik kerdi Nyo itu mengambil, menangkap ya teman-teman ya Nomor 14, ulah jangan baju main sekolah dipakai Nomor 15, A.A. Yadi kelas sekolahnya SMP 2 Kemudian untuk nomor 16 sampai nomor 20 Ini poinnya lumayan besar nih teman-teman Nomor 16, tuliskan 3 permainan tilu kaulinan baru Tuliskan 3 permainan anak-anak Nomor 17, Pak Kakas Naon ano dipakai pikun kaulinan langlayangan Nah alat apa yang digunakan untuk bermain layang-layang Nomor 18, Jin kalimat tina kecap ulin Buat kalimat dari kata ulin Kemudian nomor 19, Jin hiji kalimat pangajak Buat satu kalimat ajakan Dan yang nomor 20 ini salin kalimat di bawah ini menggunakan aksara sambung Tuliskan kembali nomor 20 ini menggunakan huruf sambung Silahkan Boleh sambil dikerjakan ya Nomor 11 sampai 15 Sepertinya butuh waktu untuk teman-teman mengerjakannya Silahkan boleh sambil mengerjakan Nanti yang belum selesai boleh lihat lagi Soalnya di Google Classroom ya teman-teman Habibu Dafa Habibu Dafa boleh sambil mengerjakan Nanti bisa lihat terjemahnya ya teman-teman ya Di Google Classroom Untuk soal ini Mengambil, menangkap Ya Ya Apaan Bu Ya Karissa bisa diulang Nomor 20 apaan Bu Nomor 20 Salin kalimat di bawah ini menggunakan aksara sambung Karissa tulis pakai huruf sambung nanti untuk nomor 20 Aksara pitrong Aksara pitrong Tiga Ada yang ditanyakan teman-teman Siapa lagi yang mau bertanya boleh Atau ada yang sudah selesai Ini uceng sumput Iya Uceng sumput Nomor itu Sudah cukupkan Pakas naun lo dipakai ketika kalau udah layangan Ini Sampai yang dipakai layangan Layangan Beratang sambil bacakan ulang ya Terjemah soalnya ya teman-teman ya Nomor 16 sampai nomor 19 ya Tuliskan Tiga permainan Apa yang dipikir Enak Tuliskan tiga permainan Nomor 16 Nomor 17 Pakakas naun Anu digunakan Pikin kaulinan Langlayangan Nah Untuk bermain layang-layang Ada alat yang digunakan tuh teman-teman Alatnya apa ya Yang digunakan untuk bermain layang-layang Kalau tadi main sapintrong kan tadi ada alatnya tuh Untuk bermain lompat tali Pakai karet ya tadi ya Untuk nomor 17 ini yang digunakan untuk main layang Masa Untuk nomor 18 Buat kalimat dari kata Ulin Buat kalimat dari kata bermain Dari kata main Nomor 19 Buat satu kalimat ajakan Buat ya teman-teman ya Membuat kalimat ajakan Mungkin tadi udah Atau kata ayu atau hayu Habibi boleh sambil mengerjakan Habibi Sudah teman-teman berapa Habibi Nomor berapa sekarang 17 itu Ini Tali benang Benang itu Tapi bahasa itunya apa Bahasa Sundanya benang Nanti aja di Lompatin Satu Dua Tanda seru Sini Sini aja deh 18 Kalimat Bikin kalimat pakai Ulin Ada yang mau bertanya Soal sampai si Boleh Boleh Naufal Jeng Jeng Mbak Baturan Boleh diulang Saya Bu Saya Bu Saya Bu Para Naufal Terlalu kecil Buratna Orang jelas mendengarnya Bisa diulangin Naufal Bu Bukannya diklaimin Di mana Oh Ini Nanti tugasnya Boleh dikirimin Di Google Classroom Untuk hanya Buratna Lubna Ulin Nanti Ini soalnya Udah ada di Google Classroom Ya Teman-teman Ujung Ulin Mbak Barangan Ini untuk soalnya Bu Buratna juga Terjemahnya Jadi Dua lembar pertama Soalnya dalam bahasa Sunda Kemudian di lembar berikutnya Buratna Tuliskan juga Artinya Atau bahasa Indonesianya Ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Di rumahnya ada yang Menulis bahasa Sunda Atau Ada yang Di rumahnya Tidak ada yang Mengerti bahasa Sunda Nanti teman-teman Untuk soalnya Bisa dilihat dari sini Tapi untuk jawabannya Teman-teman Gunakan lagi bahasa Sunda Ibu Ibu Tuh Buratna udah Sudah ini ya Ibu Ibu Soalnya Iya Ibu 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 Kapan selesainya Oh kapan selesainya Iya Kita Teman-teman Nanti teman-teman Bisa lanjutkan lagi Lihat soalnya Di Google Classroom Zoomnya mau tetap berlangsung Yuk Waktunya juga sudah habis ya teman-teman Nanti teman-teman lanjutkan di Google Classroom Lihat soalnya ya teman-teman ya Soalnya teman-teman upload di Google Classroom Ibu Ratna tunggu sampai nanti malam Yang mengumpulkan tepat waktu Ibu Ratna ucapkan terima kasih Tapi untuk teman-teman yang misalnya Kita mengumpulkan tepat waktu Karena teman-teman tidak bisa Melihat soalnya di Google Classroom Karena tidak ada yang membantu Teman-teman boleh menyusul Asalkan teman-teman konfirmasi ya Ke Ibu Ratna Atau ke wali kelas Misalnya Misalnya Teman-teman Misalnya nih Naupal di rumahnya Tidak ada yang mendampingi belajarnya Sekarang Naupal belum selesai Dan Naupal Tidak ada yang bantu di rumahnya Untuk mengerjakan Untuk melihat soalnya di Google Classroom Nah Naupal tinggal bilang sama Ibu Ratna Atau ibu surunya Ibu Fani Atau Ibu Eka Bilang sama wali kelasnya Atau Ibu Ratna Kalau tidak bisa mengumpulkan malam ini Itu tidak apa-apa Bisa mengumpulkannya Selain waktu Tapi Bisa mengumpulkan hari ini Ibu Ratna tunggu sampai nanti malam Ya soalnya Ibu Ratna sudah upload di Google Classroom Teman-teman silahkan bisa lihat soalnya Iya Naupal Tuh aku sudah pencet Itu ya Tiga Dua Satu Oke Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti kegiatan hari ini Teman-teman yang belum Silahkan masih boleh dilanjutkan ya teman-teman Karena saat penilaian di sekolah pun Waktunya kan 90 menit Jadi sekarang teman-teman di rumah pun Boleh tetap melanjutkan pekerjaannya Silahkan lihat soalnya di Google Classroom Ibu Ratna mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Waktu kegiatan hari ini Selamat mengerjakan ya teman-teman Jika ada kesulitan atau yang ingin ditanyakan Teman-teman boleh tanya sama Ibu Ratna nanti ya Kembali nomor WH-nya Ibu Ratna Bundanya nanti Kalau belum punya nomornya Ibu Ratna Boleh tanya sama Ibu Kani atau sama Ibu Eka Kalau ingin ada yang ditanyakan Boleh hubungi Ibu Ratna Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik Kita tutup dulu yuk Kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Yorabil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Terima kasih teman-teman Mohon maaf leh dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman